Waduh Perkampungan ini Akan di Busur Terakhir Peneliti D.N.R.C. mengatakan Lokasi ini berdekatan dengan Sesat Bisa Artinya Rawa Numpah Saya bayangkan bagaimana Kalau misalnya pendungan Selesai dibangun Gempa terjadi Maka Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Langsang Akan terpaksudnya Dari timbul Ini juga di Dari daerah Dari daerah Masjid akan Disini akan dihusur Pasti Pemataan Manjeriannya akan hilang Pendungan juga akan Mengganggu kembang peruang biarkan ikan-ikan yang juga akan melancang ribuan nelayan yang selama ini menggantungan hidup dari sungai baik ini adalah waktu ada yang mengatakan universasi sejarah rakyat masyarakat dan kembangkan pekerjaan tapi sejarah rakyat tidak ada universasi di Aceh yang sangat sejarah rakyat tapi yang paling luas HGU 80% pelihannya HGU pemerintah serangan kawalahan untuk membangun jalannya dari perusahaan Aceh Singkil berhasil ada perusahaan HGU selanjutnya dengan banyak perusahaan HGU maka masyarakat akan sejarah tapi 2015 Aceh Singkil sudah termasuk salah satu kawupaten termiski dan tertinggal di Indonesia dan itu pensi pemerintah ini ini Agur Asawi ini 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 persenangan ilegal punya warga punya warga Aceh Jaya lanjut saya saya kiri sebuah kalau ini di barang waktu barang untuk pabit ini sudah saya tumpah di barang ini yang sedang hewum hutan ini akan berfungsi menjadi lahan pertambangan emas PT EMM 1.000 hektare hutan di betong ini akan berfungsi ini bekas mengambilan sambut ini bekas mengambilan sambut selama ini selama ini kira-kira kita membangun makhluk Tuhan lain-lain satuan dari sini atau dari sini berpindah melalui jeruk ini harimau gajah dan sebagainya tidak ada jari hutan lain yang bisa menghubungkan dua kawasan hutan ini lainnya semua sudah berfungsi ketika itu rusak maka dua kawasan-kawasan itu akan terputus di rencana EMM itu ada di jajaran mana saja ya yuk nih ya 10 hektare kita belum ngomong masyarakat kita masih ngomong tentang satuan maka mereka anak sudah tidak bisa berpindah dan sebenarnya pihak mereka ini itu akan berkepat kegunaan satua-satua yang sebenarnya jadi kebanggaan kita orang aja naik ngomong masyarakat sebagai besar masyarakat kita dilatih hidup dari binggir sungai hidup di binggir sungai mengenai sawah dan lain sebagainya ketika ketika tamar emas yang sangat rakus dengan air dan air untuk bimbahnya pasti akan dibuang ke sungai tidak mungkin dibuang ke dibuat perampungan hampir semua tamar emas yang pokok saya datangin di Indonesia saya melihat bimbahnya sisa-sisa airnya dibuang ke sungai pokoknya sungai akan terjemah dan dampaknya di Aceh Jaya ada berapa banyak perusahaan yang sekarang sedang bermain di Aceh Jaya yang mereka bermain di Biasa apa aja kalau tambah-tambah saya ingat saya di Aceh Jaya saja ada 1-5 itu atau kira itu ya kan di Aceh Jaya ada berapa berapa itu di 3-4 IPD juga ada sepertinya besar berlaku emas artinya berlaku terhasil orang pasti bertanya sepertinya mau penduduk masyarakat sepertinya ternyata ternyata terhasil yang saya berpikir seandainya sepuluh ribu hutan yang diberikan izinnya ke PTM, diberikan ke masyarakat setiap pelak keluarga mendapatkan 2 hektare maksudnya ada 5000 pelak keluarga yang mendapat pabang di seluruh kelurahan yang terbang, sekitar 6 jenak jenak membutuhkan hutan lebar dia tidak bisa hidup seperti rumah lain tapi dia banyak-banyak peneraman pelindung sekarang harga biji jenak itu Rp 450.000.000 sepertinya hutan tidak rusak, masyarakat terbaik ini salah satu daerah di PTM ini adalah sawah yang mencukupi kebubuhan masyarakat di sana setelah itu naik banjir sekarang semua yang sudah dilakukan di sana saat banjir itu, membuat batu terbawah dan sekarang kita hanya berharap dari meras krasi untuk kebutuhan selanjutnya mungkin itu dulu yang bisa saya ingin nanti setelah diham ada yang ingin tanya atau apa nanti bisa mungkin sebelumnya ini nah dari keseluruhan di PTM yang ada di atas ini terima kasih 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 terima kasih